Keselehan secara sosial, kita saleh kelihatan di mata orang kita saleh, tetapi belum tentu kita saleh di mata Tuhan. Banyak orang saleh secara sosial, saleh secara moral, saleh di luar. Orang lihat dia senang ke gereja, dia kemaktian-kemaktian apa saja dia ikuti, tapi belum tentu dia saleh di mata Tuhan. Orang yang saleh secara moral di luar sana, dia kelihatannya bagus, dia kelihatannya ke gereja, dia kelihatan Kristen menghadiri ibadah A sampai Z, ibadah KKR, dia selalu hadir. Tapi belum tentu dia saleh pada pemenangan Allah. Karena kehidupan kekristianan itu harus menghasilkan buah. Banyak orang untuk ibadah KKR, banyak orang bilang Kristen, tetapi pada realita kenyataan, the fruitful of life, tidak ada hasil. Buah kehidupan, semua kehidupan yang kita jalani, kita ambil, kita putuskan, kita pilih, kita lakukan dalam kehidupan, itu harus menghasilkan buah. Ya tergantung, buah yang mana yang akan anda dapat. Kalau anda menabur hal yang baik, buah yang baik. Keputusan-keputusan yang anda buat, itu akan mendatangkan kebaikan bagi anda kalau keputusannya baik. Tapi kalau keputusannya tidak selaras dengan kemauan Tuhan, silahkan menikmati pilihan.